salam bapak ibu saudara-saudara sekalian gimana kabar bapak ibu saudara-saudara hari ini semoga Tuhan senantias yang berkati kita semua saat ini kita akan menjawab satu pertanyaan apakah umat Kristen dan umat Muslim menyembah Allah yang sama apakah umat Kristen dan umat umat Muslim menyembah Allah yang sama Pak ibu saudara-saudara ada beberapa kegeripan sulit pandang agama Kristen agama Islam tentang Allah umat Kristen mempercayai adanya Allah yang isa dan yang kekal yang menciptakan alam semesta dan umat Muslim menjuluki sesuatu ini sebagai alam mereka kedua kelompok menganggap Allah Maha Kuasa Allah Maha Tahu dan Allah Maha Hadir sebuah perbedaan yang besar antara kedua agama tersebut adalah konsep tritunggal yang terdapat dalam Alkitab dalam Alkitab Allah mengungkapkan dirinya sebagai Allah dalam tiga pribadi Allah Bapak Allah Putra dan Allah Rokudus meskipun tiap pribadi dalam tritunggal sepenuhnya Allah yang dipercaya bukanlah tiga Allah melainkan tiga pribadi dalam satu substansi Allah Putra datang ke bumi dalam bentuk manusia inilah yang disebut umat Kristen sebagai inkarnasi atau penjelmaan Tuhan Yesus Kristus telah menaklukan kuasa dan hukuman dosa dengan mati di atas kayu salib telah bangkit dari kematian Yesus kembali ke surga dan menampingi Bapaknya dan mengutus Rokudus pada orang percaya suatu hari nanti Kristus akan kembali untuk menghakimi dan memerintah mereka yang telah mempercayai Tuhan Yesus akan hidup bersamanya namun mereka yang menolak mengikuti dia akan terpisah daripadanya ke tempat yang sebut neraka Bapak mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya barang siapa percaya kepada anak dia beroleh hidup yang kekal tapi barang siapa tidak taat kepada anak ia tidak akan melihat hidup malahkan murka Allah tetap ada diatasnya ada dua pilihan pertama Yesus menanggung murka Allah bagi dosa anda diatas kayu salib atau yang kedua Anda menanggung murka Allah atas dosa anda di neraka kelak Keteritunggalan Allah adalah hal yang pokok bagi iman Kristen tanpa keadaan teritunggal Allah putra tak mungkin menjelma sebagai Yesus Kristus tanpa Yesus Kristus tidak akan ada keselamatan dari dosa tanpa keselamatan dosa bakal mengutuk kita semua neraka yang amali dengan demikian Bapak Ibu Surah Sudara apakah umat Kristen dan umat Muslim menyembah Allah yang sama pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah umat Kristen dan umat Muslim sama-sama memiliki pengertian yang benar tentang Allah pada pertanyaan ini jawabannya tentulah tidak karena perbedaan yang begitu besar antara konsep Kristen dan konsep Islam tentang Allah maka keduanya tidak bisa benar sekaligus hanya Allah dalam Allah kitab yang menjelaskan dan menguntaskan masalah dosa dengan mengorbankan putranya Yohanes 3.16-18 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak minasa melainkan berolah hidup yang kekal sebab Allah mengurus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah amin Tuhan berkati kita semua selamat menikmati